Orang merupakan tanaman yang menghasilkan umbi dan masih satu marga dengan suak dan walur. Sampai saat ini, porang hanya banyak dibudidayakan di Pulau Jawa. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang ada di luar Pulau Jawa masih sangat banyak sekali yang asing dengan umbi-umbian yang satu ini. Seperti di Desa Sukadamai, tempat saya tinggal, Kecamatan Singini Hilir, Kabupaten Kuantan Singini, Riau. Kebanyakan masyarakat di Desa Sukadamai ini bekerja sebagai petani kelapa sawit dan karet. Mereka memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk ditanami tanaman seperti garu, singkong, papaya, pisang, rumput gajah, dan cabai. Tidak ada yang menanaminya dengan porang. Dari sekian banyak yang menjawab tidak tahu dan tidak memilikinya, ternyata ada salah satu warga yang memiliki beberapa tanaman porang di rumahnya. Yang dibiarkan tumbuh begitu saja, tak terawat. Mereka adalah Bapak Suwari dan Ibu Suratmi, pasangan suami istri yang mana sehari-hari bekerja sebagai petani kelapa sawit. Bapak Suwari dan Ibu Suratmi, pasangan suami istri yang mana sehari-hari bekerja sebagai petani kelapa sawit. Dan saat itulah, tanaman porang ikut dibersihkan karena dianggap sebagai tanaman pendanggu atau gulma. Hal ini terjadi karena kekurang tahuan masyarakat tentang porang. Karena tidak terawat, porang yang dimiliki Bapak Suwari ini tumbuh dengan jarak tidak beraturan dan terserang hama dan penyakit. Tanaman porang terbesar yang dimiliki bahkan tidak memiliki daun. Hal ini diduga terkena serangan ulat yang memakan habis daunnya. Kemudian, terdapat tanaman yang daunnya penuh dengan bercak warna kuning. Hal ini diduga karena serangan jamur karat daun. Lalu, bagaimana cara menanam porang itu sendiri? Dalam perbudidaya porang, terdapat lima hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Yang pertama adalah memperhatikan syarat tumbuh. Pada dasarnya, porang bisa tumbuh pada jenis tanah apapun. Namun, akan maksimal pada tanah gembur tak tergenang air dengan pH 6-7. Porang membutuhkan tingkat kerapatan naungan setidaknya 40%. Oleh karena itu, porang memiliki toleransi tempat teduh yang sangat tinggi. Porang bisa tumbuh pada ketinggian 0-700 meter di atas permukaan lau. Namun, ketinggian yang paling baik adalah 100-600 meter di atas permukaan lau. Yang kedua adalah teknik budidaya porang. Budidaya porang dapat dilakukan dengan cara generatif dan vegetatif. Secara umum, melalui tiga teknik budidaya. Yakni, perkembang biakan dengan kata yang tumbuh pada pangkal dan pangkai daun porang. Kemudian, menggunakan buah atau gigi yang didapat setelah 4 tahun dan setelah keluar bunga. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan umbi. Langkah ketiga yang harus dilaksanakan adalah persiapan lahan. Lahan yang bisa ditanami porang adalah lahan terbuka dan lahan dengan naungan pepohonan. Lahan terbuka perlu dilakukan pembersihan dan dibajak serta digemburkan. Jarak tanam yang digunakan adalah 25 x 50 cm atau 25 x 60 cm dengan menambahkan pupuk kompos dan sekam sebelum dilaksanakan penanaman. Yang keempat adalah penanaman. Waktu penanaman yang paling cocok adalah awal musim hujan sekitar bulan Oktober sampai Desember. Kecuali musim kemarau, ya kan? Kadar-kadar minyak kurang. Ya, musim kemarau kan dah kan sekering. Konyah nak kano musim hujan sekitar bulan oktober. Itu masih cukup, ya kan? Masih, aku. Lihat, tidak ada apa-apa. Masih, memang mungkin cukup dibanik. Ya, memang kecuali dibalik. Kecuali dibalik. Kecuali dibalik, kecuali dibalik. Kecuali dibalik, kecuali dibalik. Kecuali dibalik, berarti mati widi. Orang, ya cukup meneh. Bukan mati, dicingkwi. Kecuali dibalik. Kecuali dibalik. Kecuali dibalik. Kecuali dibalik. Kecuali dibalik. Kecuali dibalik. Kemudian, hal kelima yang harus diperhatikan adalah perawatan, yakni dengan melakukan pembersihan guna, penyelian gunu, dan pemupukan penjarangan, serta yang terakhir adalah melakukan panel. Kecuali dibalik. Terkuas, terkuas, terkadar-kadar dan mempunyai penyelian gunanya. Kecuali dibalik. Terkuas, terkaitan dengan lemah yang harus diperhatikan. Kecuali dibalik. selamat menikmati 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 selamat menikmati